Oke, karena banyak yang belum mengumpulkan ya, ini yang mengumpulkan tugas, kebetulan baru sekitar 20-an ya, 20-an orang. Ini, jadi PR-nya belum saya bahas dulu ya, kita lanjut materi dulu, karena kasihan juga yang masih pada mungkin sibuk, kerja, jadi belum sempat ingin PR-nya. Oke, jadi modul 3 ini secara garis besar kita akan membahas tentang overhead pabrik. Nah, kalau dari modul 1-2 kita selalu menyinggung kata-kata overhead ini, nanti di modul 3 ini kita akan mengetahui lebih jelas apa itu overhead, kemudian komponen-komponennya, dan contohnya. Nah, yang poin kedua ini sebaik kita sudah bahas sebelumnya ya, di pertemuan kedua, bahwa nantinya kos-kos itu ada yang sifatnya variable dan tetap, dan yang terakhir sifatnya campuran, jadi bisa memiliki karakteristik kos-kos variable dan karakteristik kos-tetap. Nah, tapi untuk kos ini kita lebih fokusnya ke overhead, jadi kos-variable dan tetap ini kita bicarakan ke rana overhead gitu. Nah, kemudian poin ketiga ini kita, bagaimana nanti kita cara menghitung overhead dengan menggunakan basis-basis yang sesuai. Jadi nanti akan dijelaskan ada beberapa basis ya, untuk menghitung overhead tergantung karakteristik si perusahaan ini. Kemudian, nanti bagaimana kita menghitung overhead pabrik aktual, jadi untuk overhead ini nanti akan dibagi dua, ada yang namanya aktual, ada yang namanya dibebankan. Kalau dibebankan itu dia tarifnya sudah ditentukan di awal periode, ya jadi poin yang selanjutnya, mengaplikasikan overhead pabrik menggunakan tarif yang ditentukan. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa melihat apakah nanti apa yang kita tentukan dengan apa yang aktualnya terjadi di lapangan itu lebih atau kurang dari yang ditentukan, kita bisa menentukan variansinya. Nanti dari variansinya itu, kita bisa, perusahaan bisa gunakan informasi itu untuk menganalisis, jadi bagaimana cara menurunkan cost overheadnya. Nah, dan mereka juga bisa menganalisis mungkin penyebab terjadinya cost yang tinggi itu apa gitu, supaya nanti bisa diperbaiki selanjutnya. Nah, overhead pabrik itu apa sih? Jadi, semua cost produksi yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk itu, kita sebut overhead pabrik. Lebih mudahnya sih overhead pabrik itu selain dari tenaga kerja langsung dan bahan baku, gitu ya. Karena tenaga kerja langsung itu kan dia bisa diidentifikasi pada produk, ya kan? Karena si tenaga kerja langsung ini adalah pekerja-pekerja yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk itu sendiri. Nah, sedangkan kalau bahan baku tentu juga bisa diidentifikasi karena bahan baku itu ya terdapat di produk itu sendiri, gitu ya. Nah, untuk overhead pabrik ada tiga macam, yaitu ada bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, dan cost produksi tak langsung lainnya. Nah, contoh cost produksi tak langsung lainnya itu misalnya utilitas. Utilitas itu seperti listrik, air, gas mungkin kalau yang pakai gas. Kemudian contoh lainnya asuransi, entah itu asuransi gedung, asuransi mobil ya, kalau digunakan untuk transportasi produknya ke konsumen misalnya ya. Atau asuransi produk apabila produk itu rusak misalnya di jalan ya. Ini contohnya misalnya kalau produk itu harus menggunakan transportasi apa namanya, laut ya. Kalau menggunakan transportasi laut ini, dia ada kemungkinan mungkin amit-amit ya misalnya, kalau kapal tenggelam bagaimana produknya? Itu kan dudus semua kan. Nah, ini asuransi ini bisa menjamin bahwa nanti ketika terjadi apa-apa pada produk tersebut, si perusahaan asuransi ini bisa mengganti biaya ruginya sebesar berapa persen yang telah ditetapkan. Nah, contoh lainnya ada pajak ya, pajak bangunan, pajak pendapatan ya, itu masuk ke overhead. Kemudian ada depresiasi, depresiasi itu maksudnya adalah ketika kita beli mesin ya, itu semua mesin kita kan pasti nilainya akan berkurang ya. Mesin baru dibeli dengan mesin yang sudah dipakai 3 tahun, kalau misalnya dijual kembali kan pasti nilainya mengalami depresiasi, jadi nilainya turun. Kemudian ada reparasi juga kalau mesin rusak ya, pemeliharaan itu biasanya untuk gedung atau juga mesin. Kemudian kos yang terjadi di departemen pendukung yaitu departemen selain departemen produksi, tapi harus di pabrik ya. Jadi kalau departemen pendukungnya di kantor, di head office itu tidak termasuk overhead ya, jadi overhead itu harus yang terjadi di pabrik. Ini poin yang terakhir, semua biaya yang tidak terjadi di pabrik itu tidak bisa dikategorikan overhead pabrik, melainkan kos periode. Jadi ada kategorinya sendiri ya. Jadi kalau mudanya ini yang tadi ya, yang poin keempat, itu semua kos produksi yang tidak terkategori sebagai bahan baku dan tenaga kerja langsung itu kita kategorikan sebagai overhead, tapi ingat bahwa overhead ini harus terjadi di pabrik. Nah, kemudian kita bicara mengenai hubungannya overhead pabrik dengan volume produksi. Jadi hubungannya ada hubungan tetap, ada hubungan variable, dan hubungan campuran atau kata lainnya semi-variable atau semi-tetap. Nah, untuk yang tetap ini, dia besaran cost over rate-nya tidak berhubungan dengan yang namanya volume produksi. Contohnya tadi bangunan ya. Bangunan itu dia kalau misalnya produksi berapapun, dia tetap biaya sewanya sama gitu ya. Kemudian kalau variable itu, dia besaran cost-nya berbanding lurus dengan volume produksi. Misalnya biaya bahan penolongnya, jadi ketika kita produksinya 1000 unit, kita butuh biaya bahan penolong itu misalnya 2 juta. Kalau kita produksinya 2000 unit, berarti kita butuh bahan penolongnya harganya 4 juta ya cost-nya. Jadi dia berbanding lurus gitu ya. Nah, kemudian yang campuran ini, dia berubah pada saat tingkat produksi tertentu dilewati. Ini pernah sempat dibahas juga ya, jadi kalau misalnya sewa gudang ya, terus gudangnya tidak muat ya, kemudian produksinya tiba-tiba membludak lebih dari tempat penyimpanan yang kita punya gitu ya. Nah, otomatis kita harus sewa ke orang ketiga gitu. Orang ketiganya itu, mereka mungkin memberikan harganya per unit gitu ya, per unit produk. Nah, itu bisa dikategorikan nanti ke cost campuran, karena dia pada saat tingkat produksi tertentu, dia harganya menjadi bukan cost tetap lagi, melainkan menjadi cost variable gitu. Nah, atau override campuran ini bisa jadi bervariasi mengikuti volume produksi tetapi tidak dalam proporsi yang sama. Nah, contohnya ya, kalau tadi misalnya bahan penolongnya itu harganya 2 juta kan untuk memproduksi 1.000 unit. Namun ketika memproduksi 2.000 unit, harganya jadi 3 juta setengah, bukan yang 4 juta. Berarti proporsinya itu naiknya tidak sama ya, karena seharusnya kan 4 juta. Tapi, untuk khusus bahan penolong ini mungkin karena diskon oleh supplier gitu ya, kalau misalnya belinya banyak, akhirnya murah, jadi 3.500.000. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai cost campuran gitu. Nah, formula umum untuk cost campuran ini itu adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan Y itu adalah cost campurannya. Dan A itu cost tetap. B itu cost variable per basisnya, basis aktivitas. Dan X itu adalah volume aktivitasnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut contohnya. Ini contoh simpelnya dulu. Jadi, misalnya kalau diketahui cost campurannya ini totalnya adalah 4. Sorry. Ini diketahui persamaannya ya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan 40 juta ditambah 3.400 dikali lama penggunaan mesin. Nah, kemudian diketahui bahwa dalam satu periode itu terdapat 12.000 jam mesin. Maka pertanyaannya hitunglah cost campuran totalnya berapa. Jadi, yang ditanya Y-nya ya. Y-nya berapa. Jadi, itu cost campuran total itu adalah Y. Nah, Y itu kan 40 juta ditambah 3.400 dikali lama penggunaan mesin. Yang belum diketahui di sini adalah lama penggunaan mesinnya. Dan diberikan di soal itu dia menggunakan 12.000 jam mesin. Berarti tinggal dikalikan saja ya. 3.400 dikali 12.000 jam kemudian ditambah 40 juta. Jadinya 80.800.000. Nah, supaya kita bisa mengetahui masing-masing cost tetap dan masing-masing cost variable itu. Kita harus bisa memisahkannya menggunakan metode tertentu. Jadi, kebanyakan di perusahaan itu kan kita pasti tahu ya. Kalau misalnya cost itu terjadinya barengan. Dan yang kita tahu biasanya adalah cost totalnya ya kan. Oh, ternyata saya keluar modal segini gitu ya. Nah, dari modal itu biasanya kita harus tahu lebih detail. Jadi, mana yang cost tetap, yang mana yang cost variable. Nah, dengan menggunakan metode ini, metode-metode yang akan dijelaskan sekarang itu nanti kita bisa memisahkan. Jadi, yang tetap itu berapa, yang variable itu yang berapa, supaya analisis kita nanti bisa lebih detail. Jadi, ini konteksnya masih di overhead ya. Nah, ada beberapa metode, ada, disini ada empat ya. Ada yang namanya observasi. Observasi ini yang paling sederhana ya, mudah untuk dilakukan. Tapi, akurasinya cenderung rendah. Karena tidak menggunakan, apa, hitungan-hitungan yang kompleks gitu ya. Jadi, ini hanya dilaksanakan oleh si pengamat gitu. Jadi, si pengamat itu mendeteksi yang mana nanti yang kira-kira costnya adalah cost tetap gitu ya. Oh, mungkin ketika dilihat, oh ini kayaknya gedung itu termasuk cost tetap saya, berarti saya pisahkan gedung ke, nanti ke cost tetap gitu ya. Oh, kira-kira ini biaya listrik masuknya ke cost variable. Oke, saya kategorikan ke cost variable. Jadi, lebih ke intuisi si pengamat gitu. Nah, ini biasanya dia dasar pendeteksian unsur tetap atau variable ini adalah dengan meninjau data cost dan volume produksi masa lampau. Jadi, dilihat mungkin laporan akutansi biayanya ya. Nah, kemudian yang kedua ini metodenya adalah yang namanya perekayasan industrial. Jadi, dia lebih fokus pada cost apa saja yang akan terjadi untuk menghasilkan produk jadi dengan kondisi fasilitas perusahaan digunakan secara efisien. Nah, ini pendekatannya menggunakan yang namanya study time and motion dan spesifikasi produk untuk menentukan komponen cost yang dibutuhkan ya. Jadi, kalau yang ini lebih ke anak teknik banget ya yang metode kedua ini. Jadi, dia detail ketika memproduksi suatu barang sampai gerakannya pun diamati ya. Nah, gerakan mengambil misalnya mengambil skrup itu berapa detik. Kemudian merakit misalnya berapa detik itu semua dihitung. Nah, kemudian dicocokkan dengan cost misalnya tenaga kerjanya gitu. Itu contohnya ya supaya lebih gampang dicernah. Nah, kemudian di metode pendekatan perekayasan industrial ini juga dia tentukan untuk memproduksi satu barang ini komponen-komponen overheadnya apa saja. Nah, nanti dari komponen overheadnya ini dia analisis lah antara input dan outputnya secara cermat gitu ya. Nah, ini metodenya sangat ilmiah dan detail tapi biayanya cenderung lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan metode ini juga sangat lama gitu ya. Jadi, setiap metode itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada analisa akun. Nah, kalau tadi kita metode kedua lebih ke rekayasa teknik ya, dia lebih ke tekniknya. Kalau yang ketiga ini dia lebih ke akuntansi. Jadi, si akuntan ini dia akan memeriksa dan mengelompokkan akun cost sebagai cost yang bersifat tetap, variable k, atau campuran. Nah, kemudian si cost campuran ini akan dirinci lagi menjadi variable dan tetap. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan pengalaman si akuntan itu. Jadi, bisa berdasarkan pengalaman si akuntan atau juga berdasarkan intuisi dan perasaan saja gitu ya. Jadi, mungkin karena akuntannya sudah jago nih ya, kemudian dia tidak, apa ya namanya, jadi tidak usah menganalisa lagi, dia sudah tahu, oh ini pasti cost variable, oh ini pasti cost tetap. Tidak usah yang namanya mungkin melihat-lihat laporan akutansi lagi gitu ya. Nah, kalau bedanya metode analisa akun dengan yang paling pertama, itu untuk yang paling pertama itu bisa siapa saja ya, mungkin supervisor produksi yang mengamati ya. Jadi, tidak pasti orang akutansi yang mengamati untuk yang metode pertama. Tapi, kalau metode kedua itu dia lebih ke orang teknik ya, orang teknik yang mengamati, dia yang menentukan yang mana yang cost variable, yang mana yang cost tetap, yang mana yang cost campuran gitu ya, ini orang teknik, biasanya di bagian produksi ya. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang keempat, ada yang namanya scatter graph, atau bahasa Indonesia-nya diagram serak. Ini adalah metode sederhana dengan menggunakan hanya dua variable. Dan kita juga diharuskan untuk menggambar grafik ya. Contoh yang scatter graph ini ada di halaman 3.8. Jadi, contoh soalnya diketahui data cost campuran ya. Ini udah cost campuran. Kemudian, ada bulan-bulannya. Jadi, dalam satu tahun ini, dari Januari sampai Desember. Ini basisnya ini disini adalah jam mesin ya. Volume. Pokoknya jam mesinnya berarti 35.000 sampai 41.000 ya di bulan Desember. Totalnya ada 396.000 jam mesin. Nah, kemudian, costnya juga dikasih tahu ya, itu cost campurannya. Cost campurannya, jumlanya untuk satu tahun itu ada 763.600.000. Nah, kemudian untuk membuat scatter graph, kita tahap pertamanya adalah buat garis dulu. Garis horizontal dan vertikalnya. Garis X dan Y-nya. Jadi, kalau garis X itu yang horizontal ya. Jadi, horizontal itu biasanya basisnya. Basisnya disini adalah jam mesin kan. Nah, berarti kita gambarlah. Skalanya biasanya tergantung dari diketahui soalnya ya. Jadi, kalau misalnya di soalnya kita lihat kan jam mesin itu cenderung 30.000. Kemudian ada yang 20.000. Nah, disini dia mulainya dari 0.000, kemudian 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Sebenarnya itu tergantung yang gambar juga. Jadi, bisa kita bikin misalnya 0, 20.000, 40.000. Tapi, nanti kalau misalnya dia 22.000 itu kira-kiranya lebih susah kan. Jadi, kita bikinnya lebih presisi ya. 0, 10.000 gitu ya. Atau mau bikin 0, 5.000, 10.000, 15.000 juga boleh lebih presisi. Tapi, akhirnya nanti garisnya lebih panjang. Itu aja sih. Nah, kemudian setelah kita bikin garis X-nya, kita juga bikin garis Y-nya. Garis Y ini yang vertikal ya. Yang vertikal ini yang cos ya. Jadi, selalu seperti itu. Cos-nya itu yang vertikal, basisnya itu yang horizontal. Nah, kemudian setelah kita buat garis X dan Y, tahap kedua adalah plot datanya. Datanya ini, gimana cara plotnya? Jadi, untuk contohnya data yang pertama itu ada bulan Januari ya. 35.000, 35.000 kan kira-kira di tengah sini ya. Di tengah sini kan. 35.000, kita tarik garis. Sorry ya, agak berantakan. Aduh. 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 Bentar. 35.000, ya kira-kira di sini lah ya, 35.000-nya. Ya, tarik garis ke bawah gitu kan. Kemudian 35.000 itu pasangannya adalah 65.000.000 kira-kira di sini. Ini, ini cost-nya dalam ini ya, ditambah ribu. Soalnya kepanjangan, jadi dia singkat. Jadi, kira-kira titiknya di sini lah ya. Nah, ini untuk data pertama kan. Kemudian data kedua, misalnya contoh lainnya 28.000 sama Rp. 59.800.000 kira-kira di sini lah ya. Yang ini, Rp. 28.000. Aduh, berantakan. Terus, Rp. 59.000.000-nya di sini ya gitu. Nah, udah. Kita plot datanya sampai bulan Desember. Nah, makanya kita dapat titik-titik ini ya, yang seperti pada buku. Itu kalau dihitung, jumlah titiknya ini adalah 12. Karena kan 12 bulan kan. Nah, kemudian tahap ketiganya itu adalah Kita kira-kira nih ya, Data ini kan dia berkumpulnya di sini ya. Kita tarik aja garisnya ya, Garis trend namanya. Jadi, sesuaikan dengan Kemiringannya itu harus kira-kira Kita bisa mendekati titik-titik itu sebanyak mungkin. Sedekat mungkin ya. Jadi, dapetlah garis trendnya seperti ini ya. Ini ikutin aja di buku saya apa dulu. Ngiring. Jadi, garis trendnya yang ini ya. Yang dari buku ya. Nah, setelah kita lihat garis trend, kita tahu Ujung dari garis ini Dia berhentinya di 40 juta ya. Nah, ini Secara tidak langsung jadi kos tetap kita. Ini kos tetap kita ya. Ini 40 juta. Oke. Nah, setelah kita tahu Kos tetap kita 40 juta. Karena 40 juta itu per bulan. Jadi, ini kita kalikan dulu 12. Kita dapat 480 juta. Kemudian, untuk Mengetahui Kos variable total Itu dicari dengan Kos campurannya Dikurangi Kos tetap. Berarti, ini kos variable tetapnya nih Yang bawah 283 juta 600 ribu Ya. Nah, itu tadi kan totalnya. Semua yang di atas ini itu dia Bukan per unit Tapi dia total ya. Kalau kita mau cari per unit Kita harus bagikan dengan basisnya. Total basisnya itu adalah 396 ribu Jam mesin. Berarti Cost variable per unitnya ini adalah 716,16 rupiah Per jam mesin Setelah dibagi Begitu. Nah, kemudian Ini di soal Ditanyanya itu adalah Ada soalnya gak ya? Apa langsung? Oh, ada ya. Nah, selain itu juga kita Mau tahu persamaan Kos campurannya itu Berapa? Kita pakai rumus yang tadi ya Y sama dengan A plus BX Nah, Y-nya itu Tadi adalah Kos campuran total ya Tapi biasa Y ini Tetap ditulis Y Karena biasanya Y itu Yang dicari kan Kemudian Sama dengan A A itu adalah Si Kos Tetap totalnya Yang 480 juta Ditambah B itu adalah Kos variable Per unit 716,16 Dan X itu adalah Basisnya Nah, biasanya Persamaan ini Akan Digunakan Untuk mengestimasi Nanti kos campurannya Berapa Kalau basisnya Segini Kalau di Contoh lainnya Misalnya Basisnya ini Adalah Volume produksi Kalau volume Produksinya Diketahui Nanti kita bisa Cari Kos campurannya Berapa Gitu ya Jadi ini juga bisa Kita gunakan Nanti untuk Mengestimasi Budget kita Untuk Kos overhead Nah ini Metode Scatter plot Mudah untuk Dilakukan Tetapi Kelemahannya Dia Mungkin Ketika kita Menarik garis train Itu Setiap orang kan Beda-beda ya Menggambarnya Jadi Bisa Kemungkinan Terjadinya Distorsi Sehingga Nanti Skalanya Skalanya Itu yang tadi Jadi kalau Misalnya kita Kurang presisi Itu Bisa Akurasinya Juga kurang tepat Dan kemudian Setiap Tadi yang saya bilang Setiap orang Gambar itu Pasti beda-beda Jadi lebih subjektif Nanti hasilnya Nah Metode Selanjutnya Jadi ini Masih lanjutan Yang ini Ada Yang namanya Metode tinggi rendah Ini disebut juga Dengan metode Dua titik Jadi Baik Tinggi Maupun Rendah Itu Ini Ditentukan oleh Jumlah tertinggi Dan terendah Dari data Kos Yang dimiliki Ini maksudnya Nanti saya jelasin Jadi kita lihat dulu Rumusnya ya Kos variable itu Kos tinggi Dikurangi Kos rendah Dibagi Output tinggi Dikurangi Output rendah Itu Nah kemudian Kalau kos tetap itu Rumusnya Kos total Saat titik tinggi Dikurangi Kos variable Dikali Output tinggi Atau Bisa juga Kita pakai Titik rendah Nah kalau Kita pakai Titik rendah Ini outputnya Kita ganti Output rendah Contohnya Data berikut Berasal dari PT Sempurna Oh ini yang tadi ya Jadi yang halaman 3.8 Sama Tapi menggunakan Metode yang Berbeda Jadi menggunakan Metode Tinggi rendah Ini Diketahui Jadi acuan kita itu Ini Ingat baik-baik Jadi acuan kita Disini adalah Si Basisnya ya Si basisnya Yang mana yang tinggi Yang mana yang rendah Itu ya Nah disini Basisnya Itu adalah Jam mesin Nah jam mesin ini Kira-kira yang Paling tinggi Yang mana Bulan November kan Yang 45.000 Nah bulan November 45.000 ini Berapa dia Kosnya Kosnya disini Adalah Ternyata 72 juta Jadi harus Disesuaikan ya Kemudian Untuk titik rendahnya Di bulan berapa nih Di Bulan September ya 20.000 Kosnya berapa Yang titik 20.000 ini Kosnya ternyata Adalah 54.200.000 ya Nah Udah kita dapet Titik tinggi Dan titik rendahnya ya Jadi Masing-masing titik Dia ada dua informasi Ada yang Basis Basis Aktifitasnya Dan ada Kosnya Nah setelah kita tahu Titik tinggi dan titik rendah Kita masukkan ke rumus Jadi rumus Kos variable itu Tadi kan Kos tinggi Dikurangi Kos rendah Kos tingginya kan 72 juta Dikurangi Kos Saat Titik rendah 50.200.000 Nah kemudian Dibagi Output Atau basis Basis aktivitas tinggi Dikurangi Basis aktivitas rendah Ya Itu 45.000 yang tinggi 20.000 yang rendah Jadi Hasilnya 712 rupiah Per jam mesin Ya Karena basisnya Jam mesin disini Jadi Unitnya itu Per jam mesin Nah kemudian Nah kemudian Kos tetap Ini Dicari Dengan rumus Yang Kalau ini Dia pakai Yang rumus Pertama ya Yang atas Jadi Kos total Saat titik tinggi Dikurangi Kos variable Kali output Tinggi Nah Kos Kos total Pada Saat titik tinggi Itu kan 72 juta Kemudian dikurangi Kos variable nya Sudah diketahui Sudah kita cari tadi ya Yang ini Dikalikan dengan 45.000 itu adalah Output saat titik Tinggi Ya outputnya itu Basisnya yang tadi Jam mesin 45.000 Setelah kita kalikan Kemudian kita kurangi Hasilnya 39.960.000 Sehingga Lagi-lagi kita cari Persamaan Kos campurannya ya Y itu Y itu adalah Kos campuran total Sama dengan Ya Kos tetap Totalnya Adalah 39.960.000 Ditambah Kos variable Per unitnya Unitnya disini Jam mesin Adalah 712 rupiah Dikalikan dengan X Nah kalau kita Lihat tadi Perbedaan antara Metode Scatter Plot Dengan Metode Tinggi Rendah Ini ya Tidak Begitu Jauh ya Kalau kos Variable nya ya Kira-kira kos Variable ini 712 kan Yang metode Titik Rendah Tinggi ya Kemudian yang ini 716 Tapi yang Kos tetapnya ini Yang agak Sedikit Berbeda ya Jadi kalau yang Ini dia 39.960.000 Ya Waduh Yang satu 480.000.000 Ya padahal Pakai datanya Sama ya Ini kira-kira Ada salang hitung Kirain saya 399.000.000 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Salang hitung 712 Bentar ya 16.000.000 16.16 Dikalikan Dengan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Udah bener ya? Sebentar. 72. Saya takut pembagian yang cost variable-nya ini salah nih. Coba ya saya bagi dulu sendiri. Bagi dua lemah. Oh, bener. Biasa bukunya suka salah soalnya jadi saya curigaan terus. Hahaha. 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 Oke, iya. Udah bener ya. Iya, iya. Udah bener. Iya. Jadi, cost campuran totalnya bener ya. Jadi, 39.960.000 ditambah 712 X. Dengan X itu adalah aktivitasnya. Kalau di sini jam mesin. Nah, kemudian, metode lain lagi nih yang lebih kompleks itu ada yang namanya analisa regresi atau kuadrat terkecil. Jadi, ini metodenya merupakan pendekatan dengan menggunakan teknik statistika. Nah, masih menggunakan rumus yang sama. Y sama dengan A plus BX. Tapi, B-nya ini kita cari dengan rumus di bawah ini ya. Jadi, 2 ini di sini maksudnya bukan 2 ya. Bukan 2 angka ya. Tapi, 2 kategori 2 yang di sini, kolom kedua ya. Kolom kedua. Eh, sorry, sorry, sorry. Jadi, B itu di sini sigma. Sigma itu maksudnya jumlah ya. Sigma yang di depan ini yang bentuknya seperti 3 terbalik. Ini 2, 4. 2, 4 itu adalah kolom yang terakhir nih ya. Kolom yang terakhir. Jadi, maksudnya kolom kedua dikalikan kolom keempat. Kemudian, kita jumlakan nilainya. Nah, berarti sigma kolom kedua dikalikan kolom keempat itu adalah yang 490.800.000 ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawah dibagikan dengan sigma kolom kedua dikwadratkan. Jadi, berarti yang kolom ini nih. Kolom kedua dikwadratkan. Kemudian, kita jumlahkan totalnya. Nah, ini berarti yang sigma kolom kedua dikwadratkan ini nilainya adalah 714 juta ya. Berarti, kita bisa carilah B-nya. Setelah kita tahu ya. Oh ya, saya belum jelaskan. Jadi, data ini kita taruh dulu. Jadi, untuk kolom pertama itu adalah basis aktivitasnya, jam mesinnya ya. Januari sampai Desember. Kemudian, kita totalkan. Terus, kita rata-ratakan. Jadi, rata-rata ini berarti 396.000 dibagi dengan jumlah datanya. Ada 12 kan, 12 bulan. Jadi, dibagi 12. Hasilnya itu adalah 33.000 ya rata-ratanya. Nah, kemudian, kolom kedua itu adalah kolom pertama dikurangi rata-ratanya. Rata-rata kolom pertama. Jadi, contohnya ya, untuk baris yang Januari, 35.000 kan? 35.000 dikurangi dengan rata-rata kolom pertama itu adalah 33.000. Jadi, hasilnya 2.000 di sini. Nah, contoh lainnya bulan Februari itu ada 28.000. Terus, dikurangi rata-ratanya kan 33.000. Jadi, minus 5.000 ya. Namanya seterusnya sampai ke Desember. Nah, ini untuk kolom kedua. Nah, untuk kolom... Untuk kolom ketiga, ini adalah kosnya. Kos campuran setiap bulannya ya. Jadi, tinggal dimasukkan dari data yang tadi. Kemudian, kolom keempat itu sama seperti kolom kedua. Tetapi, ini yang kita... Yang jadi acuan itu adalah kosnya. Jadi, kosnya ini kan kita juga dapat rata-ratanya dari yang 763.600 ini dibagi 12 ya. Kita dapat 63.000 sekian ya. Nah, berarti masing-masing yang 65.000 di belan Januari ini dikurangi 63.633, berarti hasilnya adalah 1.367. Nah, contoh lainnya Februari 59.800 dikurangi 63.633 itu minus 3.833 gitu ya. Nah, kemudian kolom kelima ini adalah kolom kedua dikuadratkan. Jadi, contohnya di bulan Januari kolom kedua ini kan 2.000. 2.000 dikuadratkan itu 4 juta ya. Contoh lainnya Februari. Minus 5.000 itu kalau dikuadratkan adalah 25 juta. Minusnya hilang. Karena kan kalau kuadrat minus. Minus 5.000 berarti kali minus 5.000. Minus kali minus jadi plus. Jadi, minusnya hilang. Nah, kemudian yang kolom kelima itu adalah kolom kedua dikalikan dengan kolom keempat. Jadi, contohnya bulan Januari kolom kedua ini kan 2.000. Berarti kolom dikalikan dengan kolom keempat 1.367. Berarti 2.000 dikali 1.367 ini 2.733.333 ya. Nah, untuk Februari contohnya kolom kedua itu minus 5.000 ya. Dikalikan dengan kolom keempat itu minus 3.833. Hasilnya adalah 19.166.167. Nah, setelah kita kalikan masing-masing kolom kedua dan kolom keempat ini ya sampai bulan Desember, kita jumlakan nih ya. Jumlannya ini dari atas sampai bawah itu adalah 490.800.000. Nah, kemudian untuk kolom sebelumnya ya, kolom kelima ini juga jangan lupa dijumlakan yang ini ya. 714.000.000. Karena ini dipakai untuk mencari B nantikan. Ini cara mencarinya tadi. Ini sebenarnya nolnya, nolnya kelebihan ya ini ya. Eh, enggak deh, nolnya pas, benar ya. Soalnya dia, kosnya di sini, nolnya ditendang 3 ya, yang Y. Sebenarnya kan dia 65.000.000. Ya kan? Kemudian nolnya ditendang 3 sama dia. Jadi di sini dibalikin lagi nolnya. Dibalikin lagi ya. Nolnya dibalikin 3. Jadi seharusnya yang kolom kedua kali kolom keempat ini, semua itu nolnya ada 3 belakangnya ya. Semuanya sampai bawah itu nolnya ada 3 gitu ya. Makanya di sini B sama dengan yang 490.000.000.000. Berarti ya, 490.000.800.000.000 dibagi 714.000.000. Itu hasilnya 687,4. Ini B. B itu adalah yang tadi. Cost variable per basisnya. Basis aktivitas. Nah, setelah kita tahu. Oke, kemarin ada yang. Oke. Setelah kita tahu. Kita tahu B-nya. Kemudian kita bisa cari A ya. A ini yang belum kita dapat. Nah, ini kita tinggal masukkan. Cost. Kita sudah tahu tadi B-nya ya. Kemudian O. Nah, untuk mencari si A ini, kita di sini sistemnya pakai yang rata-ratanya ya. Pakai rata-rata yang di sini ya. Pakai rata-rata yang di sini. Jadi, untuk basis aktivitasnya itu rata-ratanya adalah Rp33.000.000. Makanya kita masukkan di sini Rp33.000.000. Sedangkan untuk cost-nya ini rata-ratanya adalah Rp63.633.000.000. Jadi, ingat di sini cost-nya 0-nya ditendang 3. Jadi, kita harus masukkan lagi 0-nya di sini. Jadi, kita pakai rata-ratanya untuk mencari si A. Jadi, di sini kita tinggal masukkan Rp63.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. A-nya Rp40.948.800 ya ada yang mau ditanyakan 0 yang ini ya, kosnya ya oh jadi karena iya iya, itu kan di soalnya sebenarnya kalau kita lihat halaman 3.8 kosnya itu semuanya kan dalam juta tapi ketika ditulis di kolom ini mereka serempak dihilangin nolnya mungkin kan untuk mempersingkat penulisan ya jadi semuanya dalam puluhan ribu ya padahal kan seharusnya dalam juta kan berarti ini semua nolnya ditendang 3 ya kan nah berarti ketika kita mencari apa namanya, ini sebenarnya yang kolom terakhir ini ya, itu kan kolom kedua dikalikan kolom keempat keempat ya sedangkan kolom keempat ini karena dia dasarnya dari si kolom ketiga itu sebenarnya juga ada nolnya 3 kan tapi ditendang semua ya jadi ketika kita berhubungan dengan si kolom 4 ini kita jumlahnya ini kan yang paling terakhir 490 juta sekian nih ini kita balikin lagi nolnya ya, jadi nolnya tambah lagi 3 ya, jadi makanya disini perhitungan B dia totalnya disini bukan 490 juta 800 ribu tapi disini 490 miliar gitu ya jadi sebenarnya kalau nggak usah pusing-pusing itu sebenarnya kalian masukin aja jadi sampai 65 juta nanti ujung-ujungnya si kolom keempat ini jadi ketika 65 juta dikurangi rata-ratanya kan 63.633.000 kan nah berarti nanti si kolom keempat ini yang Januari berarti dalam 1 juta kan 1.367.000 gitu ya jadi kalau nggak mau ribet ya masukin aja nolnya coba dihitung lagi itu pasti hasilnya sama seperti itu jadi nanti di bagian akhir ini yang 490.800.000 itu dia menjadi 490 miliar bukan 490.800.000 karena si penulisnya mungkin oh, nolnya kebanyakan disimpan dulu 3, tapi di belakangnya dia masukin lagi nolnya 3 disini ya jadi nggak dihilangin karena kalau dihilangin nanti hasilnya bisa beda yuk, apa, ya analisa regresi itu adalah salah satu metode untuk memisahkan cost-tetap dan cost-variable tapi menggunakan teknik statistik gitu ya tadi kan ada banyak tuh metodenya ini ada yang tinggi rendah untuk memisahkan cost-variable dan cost-tetapnya ya ada metode scatter graph nah ini yang metode regresi itu adalah salah satu metode untuk memisahkan cost-overage campuran gitu ya nah ini rumusnya ini ditemukan oleh oleh penemunya ya jadi bukan kita yang kita yang tentuin ini rumusnya sudah ditemukan oleh penemunya dan ini disebut dengan regresi ya gitu sudah paham? yang nol-nol itu sudah paham? paham ya oke oke kita kita move on dari hitungan-hitungan yang kompleks itu kita ke teori lagi jadi ada disini namanya cost-actual dan normal jadi untuk overhead ini kita ada dua macam ya penentuannya nanti secara aktual kah atau secara normal untuk sistem cost-actual dia cost-produksinya hanya dicatat ketika cost tersebut terjadi nah tetapi umumnya cara-cara seperti ini itu digunakan untuk mencatat bahan baku dan tenaga kerja langsung karena keduanya bisa secara mudah dilacak dan diidentifikasi pada produk ya nah kemudian untuk overhead sendiri ini kalau menggunakan cost-actual biasanya agak ribet karena kan kalau cost-actual itu kita bisa menentukan apabila itu dia sudah terjadikan sedangkan kalau overhead itu terjadinya itu biasanya di akhir oh bukan terjadinya sih jadi jadi cost-actual itu totalnya kita bisa tahu di akhir periode contohnya kalau kita menggunakan listrik listrik itu contoh overhead kita bisa tahu total pembayaran kita itu ketika di akhir periode biasanya kan tetapi permasalahan di sini adalah kita cost ini kita ingin tahu di awal periode itu berapa gitu supaya nantinya kita bisa budgetin ya kan nah untuk mengatasi hal seperti ini jadi digunakan yang namanya sistem cost normal jadi untuk overhead dia itu tidak dicatat ketika cost tersebut terjadi ya melainkan kita tentukan dulu nanti tarif overheadnya itu estimasinya berapa gitu ya di awal periode sehingga kita bisa tahu kira-kira budget cost kita ini nanti berapa gitu ya jadi untuk perencanaan kita nah sedangkan untuk komponen lainnya yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung ini tetap kita catat sesuai dengan cost aktualnya tetapi untuk overhead kita gunakan yang namanya estimasi tarif overhead gitu ya jadi nanti costnya itu adalah tarif overhead dikalikan penggunaan inputnya penggunaan input aktual ini kan dia dari antara bahan bakuka atau tenaga kerja langsung kah gitu ya jadi ada contohnya manfaatnya yang tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa ini bisa membantu manajemen dalam menentukan cost produksi ya jadi kita tahu cost produksi kita di awal periode berapa sehingga kita bisa menentukan harga barang kita nanti yang kita jual ke konsumen jadi ketika konsumen nanya harga barangnya berapa kita kan gak mungkin bilang dong tunggu ya tunggu produknya jadi dulu gitu mesti kita harus tentuin dulu berapa kira-kira nah itu dari tarif overhead kemudian yang poin kedua ini ya jadi dari cost produksi estimasinya berapa kita bisa menentukan harga jualnya itu yang tadi kemudian yang ketiga identifikasi adanya ketidak efisienan jadi kalau misalnya yang kita tentukan budgetnya berapa tetapi ketika di akhir periode produk jadinya costnya itu harganya melambung tinggi ya berarti ada ketidak efisienan nanti bagian produksi ya atau bagian yang bertanggung jawab itu mereka bisa analisis kira-kira apa masalahnya nah kemudian yang keempat itu bisa mengurangi fluktuasi fluktuasi bulanan mungkin atau fluktuasi mingguan jadi kalau misalnya overheadnya beda-beda ya itu kan perhitungannya agak libet ya jadi supaya gampangnya itu kita kira-kira kita rata-ratain jadi kita dapet satu nilai aja gitu kita gak usah pusing dengan berbagai banyak nilai si overhead jadi kita cuman tahu satu itu sebagai estimasi kita berapa gitu ya kan gak mungkin kalau misalnya tarif overheadnya tinggi tiba-tiba harga produknya bisa tinggi juga harganya bisa berubah-berubah gitu kan gak mungkin pasti kan harga selalu tetap makanya disini supaya harganya tetap kita harus tentukan dulu rata-ratanya berapa gitu ya untuk poin keempat ini maksudnya seperti itu ini yang tadi ya overhead ditentukan pada awal periode kemudian sepanjang periode tersebut tarif diaplikasikan kemudian di akhir periode kita cari total overhead pabrik dibebankan yang dibebankan itu maksudnya yang bukan aktual ya sama yang kita cari juga overhead pabrik aktual perbedaan total overhead yang dibebankan sama aktual itu kita sebut dengan varian C ini langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri nanti juga ada penjelasannya sedikit kemudian ada dua faktor penentu tarif overhead pabrik ada yang namanya estimasi tingkat aktivitas ada yang namanya juga basis aktivitas nah ini kita bahas yang faktor pertama estimasi tingkat aktivitas jadi ada beberapa estimasi tingkat aktivitas yang bisa digunakan ini ada kapasitas teoritis atau ideal jadi ini lebih ke kapasitas produksi kita ya secara umum apakah ini kita menggunakan kapasitas teoritis kalau teoritis artinya kita percaya diri bahwa misalnya kita kapasitasnya ini ya mesin-mesin kita bisa produksi 10.000 unit berarti kita sangat optimis bahwa kita bisa produksi 10.000 unit gitu ya dari kapasitas aslinya si mesin itu untuk kapasitas teoritis nah untuk kapasitas praktikal atau realistis itu dia tidak menggunakan tingkat produksi yang maksimum ya jadi terkadang itu mungkin ada interupsi gitu ya mesin harus stop dulu karena mungkin mau dipanasi dulu atau gimana ya kan nah kemudian kalau apa namanya operatornya delay lah segala macem nah itu kan berarti walaupun mesinnya canggih tapi kalau misalnya operatornya delay itu juga tingkat produksinya bisa berkurang ya nah ini lebih praktikal nah itu kira-kira outputnya adalah sebesar 85% ya dari yang kapasitas idealnya itu tetapi untuk kapasitas praktikal ini dia belum dia mempertimbangkan adanya interupsi yang tadi ya mungkin orangnya ke toilet dulu jadi mesinnya stop apa gimana ya kan tetapi dia belum mempertimbangkan disini apabila ada kekurangan pesanan penjual jadi dia menganggap bahwa penjualannya yang masih sama seperti targetnya mereka gitu nah untuk kapasitas teoritis ini kurang praktikal ya karena dia berasumsi bahwa pabrik itu beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ya ini asumsinya padahal tidak semua pabrik yang seperti itu ya kan kemudian asumsinya sangat ideal kalau kalian bisa lihat tidak pernah terjadi interupsi padahal kan sebenarnya tidak mungkin tidak pernah terjadi kekurangan pesanan penjualan kemudian produksi dilakukan dengan kecepatan kemampuan penuh itu sangat tidak mungkin gitu ya kemudian ada lagi yang namanya kapasitas normal nah kalau kapasitas normal ini dia perbedaannya sama yang terakhir itu cuman dia mempertimbangkan adanya penyesuaian permintaan atas produk yang dihasilkan gitu ya jadi dia bisa memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan gitu ya jadi gak maksa kalau pelanggannya cuman mesen 100 ya yaudah kita produksinya jangan banyak-banyak gitu kan kalau yang praktikal itu dia gak peduli pokoknya target mereka aja ya supaya bisa menggunakan menggunakan fasilitas mereka semaksimum mungkin tetapi juga mempertimbangkan adanya interupsi gitu ya kemudian yang selanjutnya kapasitas aktual yang diekspektasikan atau jangka pendek nah kalau ini dia lebih jadi dalam suatu periode waktu tertentu itu kapasitas yang digunakan berapa gitu ya jadi ini benar-benar aktual dilihat dari awal periode sampai akhir periode gitu jadi ini gak estimasi lagi kayak yang kapasitas normal ya untuk kapasitas praktikal dan kapasitas teoritis nah ini untuk yang terakhir ini ada yang namanya kapasitas menganggur dan berlebih adalah kapasitas yang tak digunakan dalam suatu periode tertentu jadi kebalikan dari kapasitas aktual jadi kalau aktualnya kapasitas kita gunakan 80% berarti kapasitas menganggurnya adalah 20% gitu ya nah kapasitas menganggur ini ada dua macam costnya ya jadi ada cost akibat kapasitas menganggur sendiri sama cost akibat kapasitas berlebih sendirinya kalau akibat kapasitas menganggur itu biasanya kalau tiba-tiba kita kekurangan penjualan gitu misalnya tadinya kita sebulan bisa dapat 50.000 unit tiba-tiba pas lagi bulan dua bulan setelahnya turunnya drastis bisa misalnya 10.000 nah itu kan fasilitas yang kita punya itu kan sebenarnya untuk 50.000 unit produksi tapi tiba-tiba mungkin permintaannya entah kenapa bisa berkurang gitu ya jadi 10.000 aja gitu atau kompetitor itu ada produk dari kompetitor yang lebih menarik pelanggan gitu ya sehingga mereka semua berpindah ke kompetitor itu jadi kos yang diakibatkan dari kapasitas menganggur itu itu karena kapasitas kita tidak digunakan sebagaimana rata-ratanya gitu ya sebagaimana biasanya nah kemudian yang kos akibat kapasitas berlebih itu karena kapasitas produksi lebih besar dari kapasitas ekspektasi akibat permintaan pelanggan yang melebihi ekspektasi yang dibuat atau akibat adanya ketidakseimbangan pada peralatan atau mesin jadi ini maksudnya emang agak mirip-mirip sih jadi kalau menganggur itu kan dia memang awalnya penjualannya itu kira-kira sekitar 50.000 60.000 70.000 jadi kapasitas yang dibikin juga misalnya sekitar 65.000 kemampuan produksi mesinnya tetapi kalau untuk yang kos akibat kapasitas berlebih ini dia lebih misalnya dari awal kita tahu bahwa produk kita ini penjualannya tidak mungkin sampai 50.000 unit karena memang misalnya kita misalnya contoh konkretnya ini di kita jual makanan di kantin muridnya itu total muridnya di sekolah itu cuma 10.000 unit tetapi kita kapasitas kursi kita untuk kantin kita bikin 30.000 kursi 30.000 murid itu kan berarti kapasitasnya memang berlebih muridnya aja cuma segitu cuma 10.000 tapi kantinnya kita buat ada untuk 30.000 kursi itu berarti memang berlebih nah itu contoh kalau untuk di kantin misalnya kalau untuk di pabrik juga bisa kita tahu bahwa konsumen kita tidak mungkin sebanyak sejuta sejuta unit kita bisa jual dalam sebulan tapi mesin yang kita beli terlalu canggih jadi dia bisa produksi sampai sejuta lebih misalnya gitu ya nah itu kan pemborosan namanya mungkin yang punya mikir misalnya oh ini mesinnya canggih bisa produksi sampai segitu tapi kan sebenarnya kita tidak butuh karena permintaan kita itu tidak sampai sejuta mungkin hanya cuma 500.000 gitu ya nah itu namanya pemborosan kosnya itu digunakan akibat kapasitas yang berlebih nah ini contoh yang tadi kapasitas teoritis praktikal aktual ekspektasian dan normal untuk kapasitas ini kan tadi teoritis dari 100% kemudian praktikal itu 85% aktual ekspektasian itu 80% normal itu 75% jadi makin turun makin turun makin turun nah untuk kapasitas masing-masing ini dia hubungannya nanti sama si mesin karena kapasitas itu dia kan lebih ke fasilitas kita kan jadi kalau disini misalnya mesin dikasih tau supplier supplier mesin yang jual mesin itu mesin kita bisa produksi 10.000 selama 10.000 jam 10.000 jam berturut-turut 10.000 jam mesin nah kemudian untuk teoritis si perusahaannya pede berarti saya bisa gunakan maksimal 100% 10.000 jam tanpa memperhitungkan adanya interupsi sedangkan kalau praktikal ini yang tadi mempertimbangkan adanya interupsi jadi kira-kira dari 10.000 kita cuma pakai 8.500 jam gitu ya nah kemudian kalau aktual ekspektasian lebih turun lagi oh pakainya 8.000 8.000 jam ya kalau normal 75% jadi 7.500 jam ya nah kemudian dari sini kita bisa hitung overhead tetapnya itu adalah 12 juta itu dari sebentar ini kayaknya dikasih ini ada di halaman ini di halaman 3.2 ya jadi overhead dianggarkannya itu adalah budget kita kan kita estimasi untuk overhead tetapnya itu 12 juta overhead variabelnya 8 juta kemudian totalnya berarti ada 20 juta gitu ya nah untuk tarifnya berarti kita tinggal bagi si masing-masing jadi kalau untuk tarif overhead tetap berarti kita bagi tadi cost overhead tetapnya dengan basisnya yang 10.000 jam ini jam mesin kita ketemulah 1.200 rupiah kemudian untuk yang tarif overhead variabelnya ini kita bagikan 8 juta yang tadi untuk cost overhead variable dibagikan dengan jam mesin juga 10.000 jadi 800 nah tarif overhead totalnya berarti 1.200 tambah 800 itu 2.000 atau mau pakai cara cost overhead total dibagi jam mesin 10.000 itu juga sama nah ini sama atau mau ditambah juga boleh gitu nah ini sama caranya untuk yang praktikal aktual ekspektasian dan normal itu ya oke nah kemudian setelah menentukan estimasi tingkat aktivitas perusahaan harus menghitung berapa sih cost overhead public totalnya nah ini contohnya untuk anggaran overhead pada tahun anggaplah 2019 dengan tingkat kapasitas normal jadi kapasitas normalnya itu 250.000 unit kita bisa produksi ya kemudian kapasitas normal dalam jam kerja langsung itu adalah kita butuh 500.000 jam kerja langsung per eh 500.000 jam kerja langsung untuk memproduksi 250.000 unit karena 1 unit ini kita butuh 2 jam kerja langsung gitu ya nah berarti cost cost overhead pabriknya ya ini ini dikasih tahu juga informasi informasinya ada bahan penolong itu harganya per unit berapa kemudian cost tenaga kerja tak langsung ini harganya 5.000 ya per jam kemudian ada jam kerja tak langsung jam kerja tak langsung itu kaya-kaya 3% dari jam kerja langsung kalau 3% dari jam kerja langsung berarti 3% nanti dikali total jam kerja langsung nya itu tadi ya 500.000 ada jam mesin yang dibutuhkan ini yang untuk variable yang untuk tetap itu ada sewa gedung ada depresiasi peralatan pabrik karena tetap itu tidak per unit jadi dia langsung totalnya berapa 100.000.000 sama 50.000.000 kemudian ini untuk menghitung total cost overheadnya tadi estimasi jumlah unit yang diproduksi itu kan dari kapasitas normal mereka pakenya kapasitas normal itu ada 250.000 ya kemudian jam kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi 250.000 unit ini ada 500.000 nah dari sini kita lanjut ke cari cost overhead public variable nya jadi untuk bahan penolong itu kan 500 rupiah per unit kemudian kita kan produksi 250.000 unit berarti dikalikan 250.000 unit di sini jadi 125.000 juta kemudian untuk biaya tenaga kerja tak langsung adalah rate nya berapa gajinya per jam dikalikan dengan jam kerja tak langsung nah jam kerja tak langsung ini tadi diketahui kan 3% dari jam kerja langsung ini 15.000 berarti dikalikan dengan 15.000 jadi 75 juta kemudian untuk mesin solarnya harganya adalah di sini diketahui adalah 3.000 rupiah per jam mesin sedangkan jam mesin ini diketahui di bawah 15.000 sudah dihitung dari 3% dari jam kerja langsung sama jadi 3% kali 500.000 3% dari 500.000 itu 15.000 kalau dihitung jadi di sini dikali 15.000 jam mesin jadi 45 juta nah kemudian total cost overrate pabrik variable berarti kita jumlakan di sini ada bahan penolong 125 juta ada biaya tenaga kerja langsung 75 juta ada biaya solar 45 juta jadi totalnya 245 juta nah kemudian untuk overrate pabrik tetap ini tadi diketahui ada sewa gedung pabrik 100 juta ini gak usah diapapain karena dia udah tidak berhubungan dengan volume produksi kan kemudian ada depresiasi 50 juta jadi tinggal ditambahkan saja yang tadi total cost overrate pabrik variable ditambahkan dengan yang overhead pabrik tetap 245 ditambah 150 jadi 395 nah itu tadi langsung diketahui tarif overhead padahal sebenarnya di belakang itu kita ada bagaimana cara menentukan basisnya supaya kita bisa mencari tarif overhead ini nah tarif overhead rumusnya adalah anggaran estimasi overhead pabrik dibagi basis estimasi tingkat aktivitas nah tarif ini bisa dinyatakan per unit kah per jam kah per rupiah kah tergantung nanti basis estimasinya ini harus diingat jadi kalau basis estimasinya dalam per jam berarti nanti tarifnya juga dalam per jam pertimbangan dalam menentukan basis itu poin-poin nya ada 1 ada 4 jadi basis yang digunakan itu harus realistik jadi misalnya kalau kita memproduksi memproduksi apa ya memproduksi furniture gitu ya misalnya kita basisnya menggunakan bahan bahan baku ya kayu bahan baku kayunya untuk overheadnya karena kayu itu lebih yang utama gitu ya jadi kita pakai basis kayu bahan baku kayu nah kalau misalnya kita jangan nanti kita malah basisnya menggunakan yang tidak signifikan misalnya bahan penolongnya lem kita acuannya itu berapa lem yang digunakan gitu ya itu itu tidak nyambung gitu ya jadi harus realistik sesuai dengan kondisi lapangannya nah kemudian harus bisa diukur gitu ya kalau menggunakan kayu itu kan bisa kita ukur berapa batang misalnya ya pokoknya harus yang bisa terukur gitu kemudian yang ketiga mudah menggunakan basis tersebut jadi kalau bisa terukur kan pastinya kita lebih mudah menghitungnya kalau tidak terukur kita ujung-ujungnya harus mengira-ngira lagi itu berapa gitu kan yang ada nanti malah gak akurat gitu nah itu kalau bisa dihindari basis yang tidak mudah digunakan nah kemudian yang keempat bisa dikuantitaskan ini sama ya bisa terukur berarti bisa dikuantitaskan gitu ini cuma diulang-ulang aja nah kemudian yang poin selanjutnya biasanya basis yang digunakan itu ada unit produksi ya untuk overhead ada juga kos bahan baku gitu maksudnya basis ini disini adalah jadi ketika kita menentukan tarif overhead tadi yang saya bilang overhead itu kan biasanya kita bisa tahu di akhir periode tetapi untuk perencanaan yang lebih baik kita harus estimasi di awal periode akhirnya kita harus menentukan basisnya acuan kita menentukan tarif ini apakah menggunakan volume produksi ya apakah menggunakan presentasi nanti dari kos bahan baku yang digunakan gitu ya apakah menggunakan kos tenaga kerja langsung gitu atau menggunakan jam kerja langsung gitu seperti itu nah ini kalau menggunakan basis unit produksi contohnya adalah seperti ini ada di halaman ini kita ketemu ada di halaman oh ini sama ya kayak tadi soalnya halaman 3.23 soalnya masih sama jadi kalau dilihat unit produksi berarti yang dibagi nanti bawahnya itu unit yang kita produksi 250.000 unit kan nah ini atasnya adalah yang totalnya total anggarannya 395 juta nah untuk basis unit produksi ini cocok digunakan oleh perusahaan yang hanya memiliki satu jenis produk kenapa kalau misalnya kita punya beberapa jenis produk ini kan unitnya pasti berbeda-beda yang ada kita bingung nanti yang dibagi itu yang mana unitnya ya jadi ini hati-hati kalau menggunakan basis harus melihat karakteristik perusahaan yang menjadi fokus kita gitu ya kemudian kalau kita menggunakan basis cost bahan baku berarti tarif overrate-nya ini adalah dibaginya nanti dengan cost bahan bakunya tapi untuk cost bahan baku ini dikali 100 karena ini dalam bentuk persentase jadi contohnya ini yang tadi ya overrate pabrik teranggarkannya 395 juta kemudian diasumsikan cost bahan bakunya sebesar 197 juta 500 ribu ini gak dikasih tau kan sama informasi sebelumnya karena kan ini semua untuk overhead berarti dengan menggunakan basis cost bahan baku tarif overrate-nya bisa kita hitung dengan 395 juta dibagi 197 juta 500 ribu dikali 100 nanti adalah 200 persen dari cost bahan baku nah kemudian apabila kita menggunakan basis cost tenaga kerja langsung itu berarti nanti yang dibagi adalah cost tenaga kerja langsung kemudian ini juga dalam persentase dikali 100 pokoknya yang dari cost itu basisnya selalu dalam bentuk persentase contohnya sama ya overhead public teranggarkannya yang tadi dari contoh sebelumnya 395 juta kemudian asumsinya cost tenaga kerja adalah 790 juta berarti tarif overhead pabrik adalah tinggal dibagi saja dikali 100 jadi 50% nah ini untuk basis cost tenaga kerja langsung tidak cocok digunakan apabila depresiasi mesin masuk ke dalam overhead pabrik kemudian tidak cocok lagi digunakan apabila cost tenaga kerja langsung berasal dari tarif upah yang berbeda beda jadi kalau upahnya beda beda ini kan pasti basisnya jadi bias ya jadi basis apa yang kita basis upahnya yang mana yang kita gunakan jadi kalau bisa upahnya harus sama baru bisa pakai basis itu nah kemudian ada basis jam kerja langsung ini yang dibaginya berarti si cost jam kerja langsung ini bukan cost deh ya salah saya nulisnya estimasi jam kerja langsung itu ya nah diketahui apa sama ya 395 juta itu anggaran override pabriknya kemudian jam kerja langsungnya itu kira-kira 500 ribu jam itu yang dari yang informasi yang tadi kalau yang ini karena sudah dikasih tahu kan jam kerja langsungnya totalnya 500 ribu jam berarti tarif overheadnya adalah tinggal dibagi jadi 790 rupiah nah ini untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya ya kalau ada perbedaan dalam tarif upah per jam itu kita bisa gunakan jam kerjanya gitu jadi jangan pakai upahnya terus ini basis jam mesin basisnya penggunaan mesin nah ini dibaginya berarti dengan jam mesin ini 15 ribu jam berarti hasilnya 26 ribu rupiah ini cocok digunakan ketika mesin digunakan secara intensif jadi perusahaan yang benar-benar apa namanya produksinya menggunakan mesin yang banyak gitu ya mungkin lebih banyak daripada jumlah pekerjanya gitu ya jadi intensif jadi secara otomatis override pabrik itu ya di dihubungkan dengan jam mesin karena mesin itu adalah komponen utama pembentukan si produk jadi gitu nah kalau man basis ini adalah adanya kos dan waktu tambahan yang digunakan untuk mengetahui jam mesin total per unit jadi kita harus benar-benar mengamati berapa sih jam mesin totalnya gitu satu-satu gitu nah kalau jam kerja langsung kita tinggal lihat dari absensinya aja kan berapa jam nih pekerjanya kalau mesin kan benar-benar harus dilihat secara detail kan ini benar-benar digunakannya berapa jam gitu ya jadi perbedaannya seperti itu kelemahannya karena ribet perhitungannya gitu nah kemudian basis transaksi itu secara mudah yang tidak yang basis ini digunakan apabila terdapat kelompok kos yang terkait dengan aktivitas tertentu jadi dia lebih fokus ke aktivitas bukan unit produksi bukan jam kerja langsung contohnya misalnya aktivitas setup atau aktivitas inspeksi atau aktivitas transaksi misalnya dan lain-lain nah kemudian ini istilah pengkosannya berbasis aktivitas untuk menggunakan basis transaksi ini dia istilahnya adalah pengkosan berbasis aktivitas nah untuk yang ini kita tidak akan bahas lebih lanjut ya jadi ini kurang ke lebih ke bukan ke fokus kita di akutansi biaya jadi bisa kita skip nah kemudian ini penjurnalan untuk override pabriknya jadi ada dua ada yang dibebankan yang tadi estimasi sama yang aktual jadi kalau estimasi atau dibebankan ini berarti berdasarkan tarif tarif itu kan yang estimasi jadi tergantung dari basis yang kita pilih sebelumnya kemudian kalau aktual berarti dari aktual yang terjadi contohnya misalnya tarif override pabrik itu 200% dari bahan baku berarti nanti kita kalikan tarif override ini dengan kos bahan baku sesungguhnya berapa diketahui kos bahan baku sesungguhnya itu 190 juta berarti tarif override ini tinggal kita kalikan 200% jadinya 380 juta ini jadi dari hasil yang tadi sebelumnya yang bahan baku ini kita tahu tarifnya 200% dari perencanaan budget kita 200% kemudian kalau aktualnya bahan baku terjadinya 190 juta berarti kita tahu estimasi override kita berapa jadi logika penggunaan tarif override ini untuk mengestimasi cost override total itu jadi kalau basisnya tergantung basisnya jadi ketika kita menggunakan basis bahan baku berarti nanti disesuaikan dengan cost bahan baku yang kita gunakan gitu nah penjurangannya ini override pabrik dibebankan kita pindahkan ke produk dalam proses kemudian untuk override pabrik aktual itu kan mesti dicatat juga jadi untuk override pabrik aktual ini sebutannya adalah override pabrik kendali nah override pabrik kendali ini diambil dari dioper dari macam-macam rekening di kredit nah kemudian secara perioded jadi di akhir periode nanti saldo akun overhead pabrik dibebankan itu akan dipertemukan dengan overhead pabrik kendali jadi bisa dibandingkan ini aktual yang ini estimasinya kalau nilainya sama berarti bagus estimasi kita tepat nah ini kalau misalnya ada varian jadi yang kita estimasi dengan yang aktual terjadi itu tidak sama berarti nanti ada selisih apakah selisihnya itu lebih kalau lebih itu artinya estimasi kita lebih besar daripada yang terjadi kalau kurang berarti estimasi kita kosnya lebih rendah daripada yang terjadi ini istilahnya terbeban lebih dan terbeban kurang nah ini contohnya jadi overhead pabrik dibebankan ini 380 juta nih sedangkan overhead pabrik kendalinya adalah 355 juta nih berarti variansinya tinggal dikurangin aja 380 kurang 355 juta ini contohnya ya berarti ini terbebannya terbeban lebih karena yang dibebankan itu lebih besar dari yang aktual jadi terbeban lebihnya itu 25 juta nah untuk penjurnalan variansi contohnya apabila overhead pabrik dibebankannya itu lebih besar dari yang aktual yang tadi ya berarti nanti kita sebutnya terbeban lebih 25 juta nah kemudian apabila sebaliknya dibebankan ini lebih sedikit dari yang aktual berarti ini terbeban kurang taruhnya sebelah kiri biar dia kiri sama kanan itu seimbang jadi sama-sama 380 kan kiri kanan seimbang nah variansi ini ini juga harus di disposisi namanya ini kan variansinya ini harus di disposisi sebagai penambah untuk apabila kondisinya terbeban kurang atau nanti sebagai pengurang apabila kondisinya terbeban lebih jadi disposisi ini kita bisa pilih apakah kita nanti disposisinya di sediaan produk dalam proses atau kesediaan produk jadi atau kos barang terjual gitu ya jadi contohnya misalnya terbeban lebih nih terbeban lebih kan 25 juta nih ya kita bisa ngurangin kos kita kos produk dalam proses kita 25 juta itu maksudnya yang disini jadi si si terbeban lebih ini akan menjadi pengurang kos produk dalam proses gitu atau kalau misalnya kita bisa jadi pengurang apa aja dari 3 pilihan itu yang tadi ya atau kita misalnya taruh disini ini bukan produk dalam proses tapi produk jadi produk jadi ini juga boleh jadi kita kurangin kos produk jadi kita produk jadi atau kita ganti produk jadinya ke kos barang yang udah terjual intinya kita mau ngurangi kos kita entah itu kos apapun ya itu boleh ditulis disitu ya tapi pilihannya tiga aja kos barang terjual atau produk jadi atau produk dalam proses ya eh oke setelah setelah materi ini saya mau ngasih pr tapi nanti pr nya saya kasih di tutorial offline aja karena untuk tutorial offline nanti kan saya bagi kelompok ini saya mau kasih lihat kelompoknya jadi materi ini udah kelar ya sampai sini aja saya kasih lihat kelompoknya sebentar 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nama-namanya jadi untuk bahan presentasinya itu modul 4 modul 4 ini kan ada 5 bagian jadi ada kegiatan belajar 2 itu kan ada ABC nanti untuk untuk kelompok 1 itu materinya adalah modul 4 kegiatan kegiatan belajar 1 dulu ya kegiatan belajar 1 bagian A kemudian untuk kelompok 2 itu ini semua modul 4 ya jadi ini kegiatan belajar 1 bagian B nah untuk yang kelompok 3 ini kegiatan bagian C ya nah untuk kelompok 4 berarti ini masuk ke kegiatan belajar 2 ya bagian A banyak ya yang ini kelompok 4 mohon maaf ini random soalnya tapi gak apa-apa ini presentasi kalau misalnya ada yang tidak dipahami ya boleh misalnya jadi coba jelaskan dulu yang dipaham yang sudah dipahami kemudian untuk bagian yang tidak dipahaminya boleh langsung tanya saya jadi nanti presentasinya lebih ke diskusi gitu ya ya buat offline berarti diwakilin aja diwakilin sama yang bisa berangkat ya kerjainnya bareng-bareng ya nanti untuk yang gak bisa berangkat saya kasih tugas tambahan ya soalnya kan mereka gak ikut presentasi jadi tugas tambahannya gampang kok gak susah iya gak sesusah yang kemarin ya gak sebanyak kemarin dulu saya kalau tanya tadi kan ibu bilang katanya kalau aku itu ada di apa namanya masuk ke kegiatan belajar 2 iya iya pas offline kegiatan kegiatan belajar 2 bagian A 322 322 maksudnya saya masih gak ngerti malah malah udah udah oleng gak apa-apa saya juga agak oleng ini gak apa-apa jadi yang kelompok 5 berarti sisanya ya bagian B kegiatan belajar 2 bagian B ya untuk waktu presentasinya itu gak usah lama-lama jadi satu kelompok kira-kira berapa ya 20 menit cukup 5 menit itu lalu cepat 20 menit cukup ya kalau kurang minimal deh minimal 10 menit ya jadi 10 sampai 20 menit itu ya sisanya nanti setelah semua kelompok selesai presentasi kita akan bahas yang mungkin bagian-bagian yang susah atau yang tidak dimengerti nanti nanti untuk presentasinya tolong disiapkan powerpoint ya jadi kayak biasa aja saya apa ngajar itu gak usah pakai gak usah yang pakai gambar boleh kalau mau pakai gambar itu lebih bagus cuman kalau yang simple simple juga boleh jadi kayak semacam rangkuman jadi tinggal ngejelasinnya aja nanti presentasinya untuk masalah presentasi ada yang mau ditanyakan kira-kira yang gak bisa datang siapa nih saya takut nanti semua satu kelompok ada yang gak datang semua udah ada datanya ya nanti iya iya jadi kalau kalau misalnya satu kelompok ada yang gak datang nanti saya random lagi saya tuker-tuker lagi dua kelompok yang kira-kira orangnya gak bisa datang semua gitu jadi kira-kira mbak Iyana oh ada 10 orang iya iya oke ada yang mau ditanyakan lagi cukup ya jadi setelah presentasi ini berarti tugas tinggal satu lagi gitu ya jadi kalian sudah udah tugas yang sebelumnya kemudian presentasi nanti satu tugas lagi udah kelar jangan dong nanti yang ada gak kelar semua ya itu ngomong-ngomong yang belum mengumpulin tugas saya masih tunggu ya iya segera dikumpulkan supaya kita bisa bahas jawabannya nanti atau kalau pada pinter semua gak usah dibahas ada temennya banyak yang dapet 100 itu nanti temennya yang jelasin bahas ya oke biar jelas ya gak digantung biar jelas ya justru gak pengen ngambang mbak pengennya tenggelam kenapa ini mbak ini mbak iya 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 oh iya 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 nomor 1 tapi tapi mbak yang nomor 2 itu cuma 1 ya mbak bikinnya kok kok di saya cuma 1 table-nya coba ya hah oh iya 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 oh iya iya saya absen lagi ya saya absen lagi yang oke siap saya absen lagi yang tadi belum kecatat Arianto Arianto ya sama-sama Congsemin ada gak oh ada ya kemudian dia dia ada Endar ada Gunawan ada Gusriani Gusriani gak masuk ya Ije Ipah Ipah ada Mustika ada pertanyaan gak oke tunggu sebentar saya absen lagi nanti kita tutup resinya jadi yang gak hadir hari ini Aditya Arianto Paiman udah udah tiga udah ya Paiman oh iya sorry skip yes keskip maaf ya padahal tulisannya udah paling gede ya itu pake kapital semua maaf ya keskip udah ya hadir hadir si mas Paiman pertemuan kedua yang gak hadir ya oh gitu bener gak oh satu jam terakhir yaudah saya centang ya saya centang terus mbak mustika sari pertemuan kedua dateng gak gak ya iya 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 main iya iya oke iya iya oke baik kalau tidak ada pertanyaan lagi kalau mungkin gak kepikiran pertanyaannya sekarang bisa tanya langsung PM saya kalau begitu pertemuan hari ini kita akhiri ketemu lagi di hari minggu tanggal 7 april jangan lupa PPT-nya dipersiapkan nah PPT-nya ini nanti saya lupakan PPT-nya ini nanti disiapkan di halo masih kedengeran kah sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati